Yo halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian kita bakal lanjutkan lagi Lego Fortnite Survival begitu ya kemarin Teguh Sugianto waktu off record jalan-jalan sampai di tepi pantai rencananya sih pengen cari padang pasir biar kita bisa ngebuat artefak biar kita bisa anti dingin karena kalau kalian inget base kita itu deket sama tempat kayak pegunungan salju gitu karena aku gak kepengen disana kita bakal menderita dingin by the way disini Teguh Sugianto sudah ganti skin yang hampir mirip dengan skinnya Teguh Sugianto warna biru-biru gitu ya cuma sayang sekali rambutnya gak bisa diganti cuy rambutnya rambut pirang yaudahlah ya soalnya aku itu beli satu set gitu guys jadi kayak gak bisa diganti rambut gak bisa diganti baju gitu ya kan nah kemarin kemarin disini itu ada monster yang gede banget cuy tapi aku gak tau kenapa sekarang kok ilang gitu ya kan ih buset perisai ku hancur hah eh bentar kok dia nyemplung air terus mati oke aku dapet ini lumayan aku itu nemu monster yang gede kemarin disini guys tapi kok sekarang monsternya udah gak ada gitu ya kan ya padahal rencananya emang sengaja pengen kulawan pengen kutun juga sama kalian gitu tapi kayaknya gak ada yaudahlah kalau gitu kita bakal lanjutkan saja gitu ya disini kayaknya kita bisa mendapatkan yang namanya sensel yaitu kerang kerang padang pasir ya kita butuh itu mungkin sebanyak tiga buset guys ini kelomang kecil-kecil sakit buanget gitu ya kan hmm jadi daging tuh kelomang tuh aneh banget gitu ya padahal udah aku siapin sabar 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 pengen makan daging santui malah diincer sama kelomang cuy no 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 ayolah wah parah guys bentar 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 ngendok dulu disini nah oke by the way disini Teguh Sugianto udah pake yang namanya health charm ini semacam kayak artifact yang tadi aku udah bilang sebenernya kalau kita ketemu padang pasir itu paling enak cuy karena katanya disana kita bisa mendapatkan kayak ur chopper atau kalau gak iron gitu ya yang mana itu bisa dibuat jadi armor kan berguna banget bener gak sih oke sabar ini dagingnya mungkin bakal kupindah pake makan beri-berian aja lah ya udah lah kayak Teguh Sugianto bakal skip sebentar aku mau cari yang namanya ini sensel rare loh itu guys kita butuh 3 kalau gak 5 gitu ya biar bisa bikin artifact kalau monster gedenya gak muncul yaudah langsung kita bakal gas ke tempat biomas salju ya disana jauh lebih mematikan nih sebetulnya tapi yaudahlah mau gimana lagi gitu ya kan daripada gak ada yang kita explore cuy oh iya by the way kemarin Teguh Sugianto juga udah ngebuat sebuah ruang storage secara manual cuy maksudnya secara manual gimana bang nah kayak gini aku bikin fondasinya dulu kemudian aku bikin lantainya kemudian aku bikin pilar dan juga dinding dan juga atap begitu ya nah ketemu satu lagi oke menghindar dulu aku gak punya perisai disini atau kalau gak kita tembak aja kan gak usah lama-lama cuy yuk tembak lagi yuk oke raptor melawan dia dengan sangat-sangat baik hmm amam demiknya gak sakit cuy cuma lima-lima doang ambil dulu rawnya kita biarkan si raptor apakah dia baik-baik saja kok malah kabur eh di sebelah sini koca sabar sabar oke aduh mekanik dulu mantap aku sekarang udah dapet tiga gak ada guys kemarin beneran sumpah gitu ya monsternya gede banget dan keren aku save aku keluar rencananya episode kali ini bakal kita lawan ini kok batunya agak-agak sas gitu ya yaudahlah kita coba keliling-keliling tapi kayaknya ya gini guys aduh jalan buntu gitu ya semuanya sudah penuh dengan air woy oke kita sudah kembali pulang nah inilah dia sebuah bangunan gudang yang Teguh Sugianto bikin semua peralatan udah aku pindahin untuk chestnya di sebelah sini aman kan udah gak kehujanan kemudian kemarin Teguh Sugianto ngerekrut villager baru seorang cewek namanya sunflower gitu ya jadi kalau tugasnya si bibos ini buat cari material-material sedangkan kalau si sunflower ini buat cari makan cuy biar enak gitu ya how's your job nah kan let's go langsung guys gak perlu cari makan bahkan dagingnya pun sudah mateng gitu ya oke jadi yang pertama-tama kayaknya Teguh Sugianto mau ngapain dulu nih kita mau masak daging dulu aja nah yang ini dulu gitu ya kita punya banyak kan oke deposit semuanya nah mantap kemudian aku mau bikin artefak atau mungkin apalah gitu ya oh bikin tameng juga cuy tameng ini butuh plank dan juga cord oke nah ini loh yang aku butuhkan cool headed charm bisa meningkatkan kuat terhadap eh bentar increase resistant to hot temperature stay cool when it's too hot oh no ternyata ini charm digunakan untuk biar kita tidak kepanasan gitu ya bukan buat kedinginan woy hahaha wah marah marah kalau yang ini kita bisa sih bikin ini lagi setuju gak kalau kita bikin ini tiga-tiganya biar setidaknya kita ada defense sebanyak tiga atau sembilan ya kalau dikali tiga ya yaudahlah Teguh Sugianto bakal bikin ini sebanyak tiga eh dua lagi kemudian aku bakal bikin tameng kemudian baru berangkat menuju ke tempat yang salju oke oke inventory udah aman jadi yang gak penting kita bakal taruh aja di dalam chest kalau ada mati seenggaknya kita eh bentar ambil kayu dulu gak sih seingetku buat bikin kasur itu kita cuma butuh tiga kayu kan nah ini kan butuh sepuluh guys bentar bentar ini bagian yang mau drop kalau yang ini bagian yang kayu dan juga batu gitu ya take stack atau split split aja lah ya nah udah kalau ada apa-apa langsung tidur perisai udah pedang udah kemudian tinggal kita pasang cam-cam ini kalian bisa lihat guys sekarang darinya Teguh Sugianto sudah sangat-sangat banyak jadi nanti kalau kita tinggal makan daging seperti ini oke wuhu makin banyak lagi kah enggak sih udah mentok hanya ya udah mentok berarti disini cuman berapa itu sembilan hati cuy kenapa kok gak sepuluh hati sembilan hati yaudahlah ya apakah ada musuh ada cuy eh ada orang baru kah ya ada orang baru namanya si Rowan enggak aku sih pengennya yang cewek itu eh bentar bentar by the way kita juga bisa upgrade Felix kan nah cuman butuh Knotroot dan juga Granite Slap sebanyak 30 yaudahlah masih malam hari juga kan mendingan kita bakal upgrade dulu desanya mana Marbel pake Marbel atau Granit Granit cuy tadi cuy iya kita bakal potong di batu yang ini Granite Slap let's go kita butuh sebanyak 30 katanya tempat yang bersalju-salju itu jauh lebih mematikan daripada padang pasir makanya kita harus ke padang pasir dulu tapi gimana ya padang pasirnya aja kakak ketemu gitu ya kan ya sudahlah ya let's go let's go Raptor bersama Raptor kita akan Victor menang cuy victory let's go di kaki gunung aja kita udah kedinginan loh bayangkan gitu ya oke kita kedinginan ada Serigala dikejar-kejar kita akan terus mendaki setuju gak apa sih kamu laba-laba udah lah aduh kalau kita kedinginan kita cembrut kayak gini cuy mukanya cuy parah parah makan dulu ya makan dulu ya kita pastikan kenyang ya ini ceritanya jadi kayak kalau di free fire itu kita masuk dalam border itu gak sih guys oke mari kita juga pelan lagi let's go let's go kita hiraukan rasa dingin yang menusuk ke tulang ini kita akan terus mendaki melihat apa yang ada di bawah raptor ayo oke raptor aku kedinginan raptor emang kalau kita pegang torch kita gak kedinginan cuy ah mendingan mendingan aku masih bisa lari aku masih bisa lari disana ada Serigala beku haruskah kita lawan ada dua sih hei hewan apa ini eh domba eh kambing ya kambing atau domba kayak kambing cuy yang ini aja kalian lah ya Serigala yang ini cuy Serigala yang ini cuy kita injur cuy buset guys buset guys dia kerasi dia kerasi sabar sabar muter wuuhu waaah gila 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 kabur dulu kabur dulu wah 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 gila cuy damage nya cuy kalau bisa liat gak sekali doang gitu ya kan oke kok aman kan disini wah gila sih wah parah ini gimana ini gak bisa kita kesono kalau kita gak punya armor atau mendingan kita masuk aja ke dalam gua ini ngedrop apaan nih ambil dapet artikel oke lumayan setidaknya gitu ya makan dulu cuy makan terus sampai kenyang oke aduh aduh padahal cuman satu kali damage gitu ya satu kali nyerang koca koca ini kayu apa by the way kayu B aja kan kita coba dulu ya kita coba dulu ya kok kayu B aja sih ini minggi raptor iya kayu B aja aku penasaran sama domba disini guys kita coba kalikan dia kah kita coba wah langsung rontok dia adik adik oke ini gua pertama yang kita kunjungin gua S barangkali di dalam ada ur yang penting tapi aku gak yakin pick x ku bisa buat ngancurin gitu ya permisi semuanya bentar bentar maaf dulu ibuset guys disini kita mah freezing cuy freezing koca damage nya jauh lebih sakit ambil kayu mungkin oke kayu B aja nah inilah dia aduh aduh apa itu batu yang hitam ah ini kayaknya perlu pick x yang baru guys aku gak bisa disini lama lama maafkan Teguh Sugianto gitu ya kan karena tubuhnya Teguh Sugianto sudah sangat-sangat beku cuy demikian sakit banget gitu ya daripada yang ngerasa dingin B aja yukut masuk angin aku ini cuy ceritanya cuy makan dulu makan dulu aduh ini gimana ini berarti kita gak ready disini ya gak ready kita pulang atau kalau enggak kita mau mencari itu dulu dah minimal dah apa sih namanya yang bulet-bulet eh kok bulet-bulet monster cilok nah iya monster cilok tapi yang ada di tempat es sepertinya itu bagus guys atau kalau enggak kita makan buah ini kah biar seenggaknya anti dingin gitu ya snowberry disini banyak snowberry guys oke kita coba ganti makan dulu dengan yang snowberry kamu punya efek apa kayaknya iya cuy nah oh let's go let's go wih gila wih gila dia sangat-sangat mengenyangkan koca daripada kita makan daging eh kok makan daging makan beri-beri-beri aja gitu ya kan mendingan kita ambil yang snowberry cuy oke kita masih hangat sih halo bang jangan dingin terus bang kita butuh aduh gak bisa ini oke ambil dulu ada serigal eh kok serigal lah kalah jengking kita gak butuh kalau kalah jengking kita butuhnya yang monster muter-muter biar bisa bikin artefaknya ya mana sih gak keliatan loh apalagi ntar lagi malam nih bahaya guys-guys kalau malam guys khawatirnya langsung diserang sama serigala gitu ya sudah kembali ke desa tercinta oke ambil semuanya output full oh mentok di 30 berarti ya nah dengan begini kita bisa upgrade are you ready everybody let's go kita dapet rumah yang baru lagi gitu ya eh ada siapa ini ada heisit kita dapet rumah banyak cuy sumpah gitu ya 8 boiler sap coba kita liat apa ini grain mill digunakan untuk ada tengkora pemandangan yang sangat indah untuk ngebuat makanan kayaknya ya oh dari biji kayaknya bisa jadi makanan yang mungkin lebih enak mungkin ini alat untuk membuat roti bener kan oke bangunannya oh yang ini wih buset wih ini bagus banget sebetulnya sih wah koca Teguh Sugianto udah bikin gudang yang gede gitu ya kan mana susah lagi aku bikinnya cuy kayak bongkar dikit bongkar dikit gitu ya dapet baru lampu yang disini itu agak kurang ya kalian bisa liat guys lampu itu butuhnya namanya bright core yang aku gak tau bright core itu dapetnya dari mana gitu ya kan kayaknya bright core itu dari padang pasir deh cuman gak ada koca masa lampu kita cuman pake lampu lilin parah parah sangat-sangat tradisional di depan sih udah padang pasir guys tapi kita harus ngelewatin laut gitu ya nah akhirnya ketemu tuh si behemoth yang pengen kutunjukin nama kalian gitu ya kan oke langsung aja kita bakal sikat gak sih terus Genta bakal siapin dulu oh no dia kayaknya udah tau gitu ya kan kita main jarak jauh aja gak sih guys soalnya aku gak tau demiknya dia seberapa sakit gitu ya kan khawatirnya langsung meninggal ya ku cuy meskipun aku sudah pakai 3 charm gitu ya kita cicil terus kenapa ini banyak kelomang-kelomang mamam tuh kena sendiri tuh kelomang tuh salah sendiri gitu ya sabar-sabar gocek-gocek dulu uh dia mengebuk-gebuk dada cuy uh dia bisa kayak serangan nubruk juga ya ternyata ya udah kupanain berapa kali tapi dia kagak ngurang-ngurang gila tebel banget darahnya kuat dia cuy sabar-sabar oke oh dia bisa kayak gitu juga ya auto-rontok semuanya by the way raptor kita mana what apa itu dia kayak ngeluarin semacam asam beracun begitu raptor kita mati cuy raptor kita mati sabar-sabar aduh mekanik dulu ya aduh mekanik dulu ya oke ambil jarak oh berarti waktu dia udah ngeluarin jurus atau skillnya kayak gitu dia ada delay ada waktu dimana kita bisa nyerang gitu ya gimana caranya kita biar bisa deket area juga soalnya demiknya dia nah mulai nubruk mulai nubruk mulai nubruk oke oh ternyata kalau udah nubruk dia juga kayak ada istirahat sabar-sabar sabar banget aku kan masih pengen mau makan boy oke kita cecil terus udah sepertiga tuh sepertempat ey raptor you are back let's go apa ini kelomang malah ikut-ikutan cowok dia nyerang siapa tuh kelomang tuh ngebantuin kita kah kelomang kah kagak koncak mana ada buset astagfirullahalazim aduh gara-gara kelomang kan gara-gara kelomang ternyata damage-nya dia itu ada berapa itu 6,5 buset 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 sabar 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 semua tanaman kalau dia tubruk auto ditrabas ya ternyata baik guys sabar guys jangan buru-buru guys damage-nya dia sumpah sakit banget gitu ya kan 6,5 coba car kejaran dulu bang hehehe ambil kita cicil oh no oh no bang energi gue abis oke masih aman kayak gayaan kau simak simak astagfirullahalazim sumpah 5,5 cuy 5,5 ini aku udah pake health charm ya bayangkan kalo aku gak ada defense 9 tuh auto ilang kayaknya itu sabar sabar ya ya makananku abis dong makan dagingnya sih enak cuman daging itu lama gitu ya butuh 3 detik oh no gue harus mau gue ancur guys hmm apa yang harus gue lakukan ini oke oke sabar sabar kayaknya gue harus pake pedang deh ya gak sih pake pedang nih mau gak mau nih sabar bang sabar bang siapin dulu makanan berry itu jauh lebih enak ya kalo battle ya soalnya dia tuh cepet cuy kayak cuman sedetik hampir sejadi terabas auto ilang aku itu udah nah tuh kalo dia udah nubruk kayak gitu ada kayak delay oke oke ngapain dia dia lagi makan cuy lah kalo dia makan berarti dia bisa ngeheal dong sabar bang parah parah orang juga lagi makan oke gue cek dulu guys nah kita serang pantatnya mamam kabur dulu oke cakep oke guys kayaknya Teguh Sugianto udah punya mekanik baru oke aman aman santai santai raptor kita meninggal oh kalo kita ngelewati itu kita juga kena racun ya raptor you are back serang dia raptor dia udah tinggal setengah lagi raptor kan dia nabrak pohon dong Teguh Sugianto mau makan padahal oh kalo gitu harusnya kita biarin dia no buset guys langsung mati dong raptor apa sih kamu kelomang besok bergila sabar 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 dia kayaknya udah ngincer kita tuh oh dia lagi makan mamam oke kabur dulu guys gocek santai dulu hahaha kita masih ada tujuh hati harusnya aman sih aman apanya kocak sakitnya woy racunnya gitu ya mamam kabur wuh tangannya panjang lengannya panjang woy buset dia bisa nentuin kayak gitu kah perasaan dia oh gak bisa raptor you are back sabar guys aku harus makan dulu guys soalnya demiknya dia itu 6,5 gitu ya 5,5 cuy 5,4 atau 5,5 gitu lah mati dong raptor sekali lewat langsung ilang dan aku mati adik-adik bayangkan gimana ini dong waduh oke aku gak siap kasur lagi ya oh gak mau nih harus balik soalnya senjata ku banyak disana item ku banyak gitu ya kan kita cek dulu nah itulah koordinatasi kita kita balik ke sana cuy tinggal lurus oke let's go oh keliatan juga ya tuh ada semacam kayak sinyal warna hijau oke aku udah dekat kita pastikan ada gak dia di sekitar sini kayaknya gak ada sih kayaknya udah gak ada ya guys ya waduh malah ada surigala merah dong sabar bang sabar bang kok malah yang ku ambil kayu tasnya gak ku ambil woy ku pastiin dulu makhluk itu ada atau gak kayaknya udah gak ada deh oke ambil backpack nah let's go kalau gini kan aku kuat bentar guys mau ma'am dulu atau gimana udah sih bentar kok kayak gak kepasang ya charm ku ya tapi udah lah ya kita matiin dulu dah surigala merah ini tiba-tiba menyerang kita berdua di malam hari ameng dulu khawatirnya sakit ini ingetku ini sakit soalnya demiknya gitu ya mamam aku dapet sinclaw lumayan cuy tetap empat ya ini kayunya ambil juga gak sih mumpung disini gitu ya kan depan lagi coba ganti obor bang ganti obor bang gak ada bentar bentar kayaknya habis mati harus dipasang ulang kah tetap empat guys hatiku guys oh enggak enggak empat ini hatiku yang ada aku tinggal makan cuy nah makan terus aku butuh upgrade ini kayaknya gitu ya kan tapi tenang tenang don't worry nanti waktu overcoat aku bakal pergi ke padang pasir atau mungkin aku bakal tunjukin juga sama kalian seenggaknya disana aduh muncul lagi dong seriganya dong seenggaknya disana aku bakal cari yang namanya itu sand shell itu loh guys atau apa itu lah ya kita bisa upgrade armor dan juga yang lain-lain cuy mamam oke oh sebelum kita pergi ke desert kita harus apa sih kita harus bikin yang namanya itu charmnya dulu biar kita merasa sejau gak kepanasan ya betul oke easy kita ambil semuanya lumayan apa ini slayberry coba kita makan kah boleh-boleh sih yang paling enak slayberry yang warna biru cuy yang waktu di tempat dingin makannya cepet nambah hatinya juga cepet gitu ya banyak maksudnya oke lah guys kayaknya mungkin sekian dulu untuk video kali ini jadi bagi temen-temen yang suka jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan tembusin 5000 like ya oke bertemu lagi dengan Teguh Sugieto di Lego Fortress Rival di video yang akan datang see you next time men bye-bye